Alhamdulillah akhirnya terpantau di malam hari ini, bantuan program keluarga harapan atau PKH tahap yang terakhir di tahun 2023 akhirnya mulai cair. Dan di kesempatan kali ini adalah pencairan untuk KKS yang dikeluarkan oleh BNI dan juga Bank Mandiri. Daerah mana yang sudah pencairan? Oke, Anda harus simak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak akan faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini lalu juga selalu mensupport perkembangan dari channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa bagikan channel ini kepada siapapun agar ke depannya channel ini bisa semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Terpantau malam hari ini saya, ya ini adalah video spesial tentunya yang saya unggah di malam hari. Mungkin bagi Anda ini sudah masuk jam istirahat tetapi tidak ada salahnya. Saya berbagi informasi kepada Anda terkait dengan kabar yang membahagiakan. Siapa tahu besok ketika Anda bangun dan Anda bisa segera mengecek langsung datang ke ATM ataupun agen terdekat. Ya, kabar yang membahagiakan di malam hari ini adalah masuknya atau cairnya bantuan PKH, program kergarapan, yaitu alokasi tahap terakhir bagi KKS, yaitu untuk alokasi bulan November hingga Desember. Dan, Alhamdulillah, akhirnya untuk pencairan PKH ini mulai disalurkan, ya, yang mencuri start adalah untuk Bank BRI dan juga Bank BNI maksud saya. Oke, nah, daerah mana saja yang sudah cair? Oke, langsung saja silakan Anda bisa melihat di layar. Saya sudah mengumpulkan beberapa bukti yang sudah diunggah oleh KPM. Ya, saya mengumpulkan dari tadi ya, mulai pukul 6 pagi hingga malam hari ini. Saya memastikan betul jika misalkan semakin banyak yang mengunggah struknya, itu artinya bukti ini bisa valid. Karena memang status di 6 NG, ini tentu untuk PKH sudah SPM. Jadi, seperti itu. Oke, silakan Anda lihat di layar. Ada 5 bukti yang saya kumpulkan. Pertama adalah struk BRI, yaitu untuk daerah Ambon. Ya, di sini ditarik di agen Brilink, ya, transfer sesama BRI, dengan total penarikan yaitu Rp550.000. Nah, ini adalah kuota PKH yang alhamdulillah masuk. Dan tentunya ini ada yang memang BPNT-nya belum cair dan masuk bersamaan dengan kuota PKH. Sehingga ada tambahan Rp400.000 plus kuota PKH sesuai dengan komponen yang dimiliki. Selanjutnya, daerah Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi, di sini menarik juga di agen Brilink, sehingga buktinya adalah transfer sesama BRI. Total sebesar Rp650.000, ya, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Lanjut, di sini ditulis PKH BNI Cair, yaitu untuk wilayah Bojonegoro. Ya, ini blur ya, tapi masih bisa terbaca. Tertanggal 14 November atau hari ini, pukul setengah enam, sore tadi. Nah, ini sejumlah saldonya Rp653.000. Jadi, Rp650.000-an ya, ini masuknya ya. Lanjut, PKH Murni sudah keluar, silakan dicek. Oke, sudah dua kali bulan ini. Jadi, PKH Murni sudah keluar, Alhamdulillah, untuk BNI. Dan ini, oke, wilayahnya mana nih, Galeria Maha Pupar. Oke, daerah Pupar ya, untuk kabupaten atau kotanya, saya tidak mengetahui, mungkin dari Anda yang menyimak, silakan Anda tulis daerah mana ini. Selanjutnya, Alhamdulillah, PKH dan BPNT bersamaan cair daerah Sulawesi Selatan. Oke, Sulawesi Selatan, Alhamdulillah, yang BPNT-nya menunggu, mungkin mulai tadi ya, BNI terutama, akhirnya masuk juga bersamaan dengan kuota PKH. Jadi, penarikan sejumlah Rp300.000, namun masih menyisakan sadu Rp500.000-an. Ya, ini sepertinya KPM bersangkutan suka menabung ya. Oke, itu ada lima bukti yang berhasil saya kumpulkan. Tentu, masih banyak lagi bukti yang diunggah oleh KPM di grup perlima bantuan sosial. Namun, lima bukti yang saya tunjukkan kepada Anda ini cukup ya, sebagai bukti bahwa bantuan PKH sudah mulai dicairkan. Yaitu, untuk KKS yang dikeluarkan oleh BRI dan juga BNI. Nah, berhubung dengan adanya KKS BRI dan BNI yang sudah ada kabar, ya, karena memang subscriber dari channel Inspirasi Oktara ini jumlahnya sangat banyak, terutama yang KKS dikeluarkan oleh BNI, oleh BRI. Silakan Anda, ketika Anda sudah melihat video ini, sudah mengatakan kabar ini, silakan Anda cek dan apakah bantuannya sudah masuk. Jika misalkan iya, silakan Anda berkomentar. Tentunya, jika setelah menonton video ini, mungkin Anda cek di ATM ataupun agen bantuannya masih zonk, maka tetap bersabar, karena tentu penyaluran bantuan ini masih terus bertahap. Kita ketahui bahwa untuk bulan November ini sibuk sekali ya penyaluran bantuan, mulai dari BPNT maupun PKH, alokasi sebelumnya, yaitu alokasi September-Oktober, lalu juga bersamaan di bulan yang sama, yaitu alokasi November hingga Desember, yang akan terus dituntaskan. Sehingga tentu ini pendamping sosialnya, lalu juga perangkat, operator Six Engine, ini tentunya juga mungkin akan kebingungan, karena status penyaluran bantuan sosial yang terus digenjut. Dua kali penyaluran BPNT dan dua kali penyaluran PKH, yang semuanya dilakukan per dua bulan, namun dicerakan di bulan yang sama, yaitu bulan November. Semoga saja bagi KKS yang lain, seperti misalkan Mandiri dan juga Banksyara Indonesia, semoga segera ada cover back-nya juga, dan sesuai dengan informasi dari video terakhir yang saya unggah, untuk KPM yang penyalurannya diserahkan oleh PT.Pos Indonesia, semoga saja benar, seperti yang sudah dibuncurkan oleh salah satu petugas di PT.Pos tempat saya bertugas, semoga saja minggu depan sudah ada kabar yang baik, untuk KPM yang bantuan PKH maupun BPNT-nya diserahkan oleh PT.Pos Indonesia. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Selamat bagi Anda pemegang KKS, BRI maupun BNI yang bantuan PKH-nya sudah cair. Bagi yang belum tetap bercabar menunggu, semoga saja segera ada kabar baiknya. Terima kasih, Saya Giri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.